Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat para sahabat yang sudah menonton video Riza kali ini Terima kasih sangat-sangat sudah klik video Riza Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Riza Official Dan jangan lupa untuk turn on notification juga Supaya kamu tidak ketinggalan dengan video-video yang akan Riza upload Oke, Riza akan teruskan lagi reaction video Riza dengan mereaksi sebuah video Tentang Indonesia sangat unik 12 hal yang hanya ada di Indonesia Menurut bule Jerman dari channel Matrosi Film Official Jadi dalam video ini, istri bule Jerman bicarakan 12 hal yang unik dan ciri khas Indonesia Menurut orang asing, terutamanya kalau dibandingkan dengan Jerman lah Jadi menurut bule Jerman ini, ada beberapa hal yang sangat-sangat bagus Tetapi ada beberapa hal juga menurutnya lucu, menyedihkan, dan bikin hairan gitu Sama-sama kita saksikan apa dia 12 hal unik yang ada di Indonesia Menurut bule Jerman ini, enjoy watching and don't skip, oke? Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami Hari ini saya sendirian lagi karena suamiku Fasih ya, berbahasa Indonesia Tapi minggu lalu saya sudah pernah berikutnya Sudah berapa lama dia tinggal di Indonesia nih guys? Hanya ada di Indonesia, menurut saya Kayaknya banyak yang suka dan sebenarnya masih ada jauh lebih banyak hal yang Nah, apa hal-hal yang saya kira hanya ada di Indonesia? Ikuti saya Agak menarik, Tim Pony Sama-sama kita ketahui ya guys Di video sebelumnya, saya bilang hanya di Indonesia Orang selalu mengakui mereka malu Karena konsep itu di Jerman memang tidak ada Tetapi, kayaknya aku salah Karena ada satu hal Nah, dalam hal itu orang Indonesia tidak pernah malu Terutama ya, dibandingkan orang Jerman Yaitu, nyanyi Nyanyi Kalau orang Jerman disuruh nyanyi Gak mungkin ada yang mau Semuanya memang malu Tetapi orang Indonesia Suaranya bagus Suaranya celek Ya itu Riza Akhuyi Suara orang Indonesia Kalau pasal nyanyi ini memang bagus-bagus Ini siapa? Apalagi kalau karaokean Semuanya ikut nyanyi Ini yang luar biasa di Indonesia Dan sebelumnya saya memang tidak pernah merasakannya Karena orang Jerman selalu Malu-malu kucing Malu-malu kucing gitu Orang Indonesia Orang yang paling jujur di dunia Karena gak ada negara lain kayaknya Dimana orang bilang Kalau lama gak ketemu Wah, anak Kamu tambah gemuk Kamu tambah putih Kamu tambah gosong Wow Pertama aku mendengarnya Gimana nih? Kalau di Jerman Gak mungkin ada yang bilang itu ya Kecuali mungkin Keluarga yang sangat dekat sekali Ini para ibu-ibu nih kan Yang Terlalu jujur Dalam situasi begitu Terutama kalau di Indonesia Tapi ya Gimana lagi Kayaknya Jujur Jadi Gak boleh marah-marah Terima aja lah gitu Di video sebelumnya Aku pernah bilang Bahwa untuk pertama kali di Indonesia Aku melihat orang Mengembalikan permen Daripada uang di supermarket Nah Tetapi Di Indonesia juga Untuk pertama kali ini Aku lihat Uangnya malah Di dalam Plastik Permen itu Permen berhadiah Gila Tapi ya Akhirnya aku tahu itu memang Memang kayak promosi atau apa kayaknya Wah Nice place Dan hanya di Indonesia Aku ketemu sama orang Dewasa Yang bilang Aku takut sama hantu Hehehe Orang Jerman memang tidak percaya dengan hantu Kayaknya Tidak ada Jarang Kayaknya tidak ada Sama sekarang Rasanya semua orang takut hantu nih guys Bukan semualah kebanyakan Dan sampai sekarang saya kurang tahu memang Percaya Atau cuman bilang Percaya Atau kurang tahu Ini kayaknya harus diteliti lagi Kalau lain kali ke Indonesia Ya bener Tapi itu untuk pertama kali Aku melihat di Indonesia Dan aku kira Masuk Memang percaya ya Hehehe Tapi mungkin di Jerman memang tidak ada hantu Dan di Indonesia ada hantu Jadi orang Indonesia malah percaya Kan gitu juga konsepnya Kan guys Hehehe Nice place Wow Dan kayaknya Di Indonesia orangnya yang paling ramah Saya memang pernah ceritakan Mengapa aku kira orang Indonesia itu sangat ramah sekali Tapi saya ada contoh lain ya Dan itu memang situasi Kalau ingat Indonesia ini selalu Wah bikin Senang Bikin Apa Bersyukur Nah Waktu itu Saya jalan-jalan Dan saya sendirian Tersesat Lagi Di hutan Nah Temanku sudah pada pergi semua Saya ya kayak kehilangan gitu Terus saya menemukan kampung kecil di Tanggah hutan Wah Dan saya tanya sama orang sana Maaf Jalannya kalau mau ke Ke Daerah pantai itu Kemana Dan mereka bingung kok Itu jauh banget Terus Ada yang mengantar saya Naik motor setengah jam Hehehe Setengah jam guys Wah Orangnya super baik Super ramah Kayaknya di Jerman Orangnya paling ya tutupin jalannya Akhirnya saya mau ngasih uang Bayar untuk Paling tidak Bensin kan Jauh Dia gak mau Dan aku gak kenal sama dia orangnya Sampai sekarang Aku gak tau itu namanya siapa Orangnya super ramah Super baik Dan Saya memang Belum pernah mengalami Yang seperti itu Di tempat Di negara lain Yaitu Wah Dia Buat video ini dimana nih guys Di Indonesia ke dimana Bahannya di Indonesia Orang mau ke supermarket yang Seratus meter dari rumahnya Orangnya tetap naik Motor Mestimewa Wah Kalau orang Jerman itu pecinta jalan kaki Aku jalan kaki kemana-mana 5 kilometer pun gak apa-apa Kalau orang Indonesia Tetap aja Tetap aja naik motor Keren ya tempatnya Dan kayaknya Hanya orang orang Indonesia punya Tangan ajaib Karena Kalau mereka maunya berang jalan Gak usah nunggu lampu hijau Tapi Cukup pakai tangan Mereka begini aja Mobilnya pada berhenti semua The power of hand guys Tangan ajaibnya itu luar biasa Pertama kali aku melihatnya Kok bisa ya Tapi akhirnya saya melakukannya juga Dan ternyata Sampai sekarang masih belum mati Jadi gak apa-apa Tanganku ikut jadi ajaib dah Lama-lama di Indonesia Eh mobilnya pada berhenti Nah Memang berhenti pula Tempat buang lawak banyak Nah dan hanya di Indonesia Orang bisa nongkrong dimana saja Karena orang Indonesia Ahli Jongkok Wah Orang Jerman rata-rata gak bisa jongkok Tapi orang Indonesia Kayaknya ahli jongkok Jadi dimana saja bisa nongkrong Dan bersosialisasi Dan itu salah satu hal yang saya sangat suka di Indonesia Wah Mereka bisa jongkok Di pantai Di jalan Di rumah Di atas toilet duduk pun Bisa jongkok Luar biasa Itu lumayan ya Kayaknya Lebih baik ya Di Jerman anak kecil juga dia cari Bagaimana caranya untuk jongkok Dan hanya di Indonesia Ada ratusan bahasa Tapi tetap aja aku bisa komunikasi Dengan semua orang Karena semuanya bisa Bahasa Indonesia Ini keistimewaan Indonesia yang Luar biasa Satu negara Ribuan pulau Jutaan orang itu Semua bisa bahasa Indonesia Dan bisa saling komunikasi Dan mengerti ini Luar biasa Ya ini salah satu Kayak semewaan Indonesia Luar biasa sendiri pun kagum Bahasa Indonesia itu Bahasa yang paling keren Karena hanya di Indonesia Ada Polisi tidur Tetap bisa menjaga Jalan ya Oh kayaknya Bukan di Indonesia Kan guys Macetnya Yang paling Besar Di dunia Lah Saya pernah dari Monas Ke Plaza Indonesia Naik mobil Hampir 2 jam 2 jam Luar biasa Wah Ini kayaknya di kota lain Saya belum pernah mengalaminya Bahwa kalau jalan kaki itu Memang lebih cepat Daripada Naik mobil Gila Dan hanya di Indonesia Aku bisa Nge-prank orang lokal Karena aku pura-pura Gak bisa bahasa Indonesia Tapi mendengar Apa mereka katakan Dan akhirnya aku bisa Ngomong bahasa Indonesia Terus reaksinya Wow Ini yang Asik Di Indonesia Untuk saya sendiri Ternyata di Jerman Juga ada cicak Dan Kayaknya hanya di Indonesia Ada semuanya Menurut saya Indonesia itu negara Paling lengkap Ada Gunung api Ada sawah Ada laut Ada pulau Ada pantai Semuanya ada Ada budaya masing-masing Ada ratusan bahasa Karena di Indonesia Semuanya ada Tidak hanya semuanya Ada lagi Ada lagi Kayaknya waktunya Gak pernah akan cukup untuk Mengeksplore semua Pulau di Indonesia Benar Jadi aku Senang sekali Indonesia Karena kan Ada begitu Banyak Ada hal yang menarik Yang bisa di Lihat Bisa di kunjungi Bisa di Mengerti Jadi Saya kira Hanya di Indonesia Semuanya ada Ini hal yang unik dan istimewa di Indonesia Menurut saya Pendapat pribadi dia Guys Jadi mungkin di tempat lain di Indonesia Berbeda Atau di negara lain di dunia Memang ada yang seperti itu Saya kurang tahu Tapi mudah-mudahan ini tetap menarik untuk kalian Terima kasih banyak udah nonton ya Semoga terhibur Jangan lupa Nge-like, komen, dan subscribe Siap Masa Indonesia Pasti Banget Itu dia guys Pendapat istri Bu Lejerman Yang menurutnya Ada 12 hal unik Yang ada di Indonesia Sedikit sebanyak Buat kita ketahui lah Apa dia Informasi Tentang Indonesia Pada pandangan Mata orang asing Bila Riza tengok ini video kan Bila Riza dapat tahu segala hal-hal unik yang Menurut Bila Jerman tersebut Riza tiba-tiba teringat Kan Riza sekarang bukan berada di Sabah Tapi Riza berada di Kuala Lumpur Ya itu Ini pertama kali Pertama kali Riza datang ke Kuala Lumpur guys Sebelumnya Riza tidak pernah Keluar dari Sabah Ya tidak pernah Ini pertama kali Satu hari itu Riza jalan-jalan pergi ke shopping mall Dan waktu Riza jalan-jalan itu Riza tiba-tiba Ehm Apa nih Bertumbung Bertumbung Dengan seorang Perempuan Ya seorang perempuan Riza bukanlah Bertegur Sapa dengan dia Tapi just Apa nih Lalu begitu sahaja Lalu begitu Tapi Riza terdengar Dia bercakap ya Riza terdengar Dia berbicara Dan ternyata Dia orang Indonesia guys Orang Indonesia Itu FaceTime ya FaceTime Riza Ternampak orang Indonesia Bercakap Depan-depan Menggunakan bahasa Indonesia Itu maksud Riza Orang Indonesia Berbicara bahasa Indonesia Di depan Riza Secara face to face Secara Lebih kurang Boleh dikatakan face to face lah Bahkan Bukannya dia bercakap dengan Riza Tapi dia bercakap dengan salah seorang kawan dia Tapi dalam bahasa Indonesia Waktu itu Riza masih ingat Riza punya reaction Bukan bagaimana ekspresi muka Riza Kamu tahu Riza sangat-sangat terkejut Kagung pun ada Sebab excited sangat-sangat Terdengar bahasa Indonesia Secara langsung guys Itu Itu yang betul-betul Riza teringin Untuk rasakan pengalaman itu Bila Riza datang ke Indonesia nanti Riza mau ngomong Mau berbicara secara depan-depan Dengan orang Indonesia Dengan kawan Indonesia Sahabat Indonesia Tapi Direzekikan Riza terdengar ya Terdengar bahasa Indonesia Di sini Ada orang Indonesia Yang tinggal di sini Mungkin bekerja Riza pun kurang pasti Mungkin bekerja di Kuala Lumpur Dan Riza Riza teringin untuk bercakap dengan dia Tapi waktu itu Dia Kelihatan sangat-sangat Terburu-buru Untuk pergi ke tempat lain Jadi Yah Kiranya ceritanya begitu sejala guys Riza cuma mau bagitau ya Riza sangat-sangat excited Terdengar Bahasa Indonesia Secara langsung gitu Walaupun bukan Dia bercakap dengan Riza Tapi Dia bercakap dengan kawan dia ya Riza baru terdengar bahasa Indonesia pun Riza sudah sangat-sangat excited Apalagi kalau sudah pergi ke Indonesia Nah Bayangkan guys Mungkin Mungkin Boleh-bolehnya Riza tidak mau pulang sudah Apa yang dikatakan oleh Boleh Jerman tadi Sedikit sebanyak Berlaku juga di Sabah Ya guys Di Malaysia Memang setiap negara itu Pasti akan ada Keyunikannya Pasti akan ada hal yang bikin Warga asing hairan Jadi Terima kasih sangat-sangat Kepada Boleh Jerman tersebut Yang sudah Memberikan pendapat Peribadinya Tentang Apa dia 12 hal unik yang ada di Indonesia Yang sedikit sebanyak Memberikan informasi kepada kita semua Terutama kepada Riza Yang belum pernah pergi ke Indonesia Tidak dilupakan juga Terima kasih kepada Sahabat yang sudah Request Riza Untuk reaction di video Dan terima kasih juga Buat sahabat-sahabat Yang sudah menonton reaction Video Riza dari awal Saya gak tamat video Riza kali ini Jangan lupa Untuk tetap tersupport channel Riza Official Oke Bye guys Sampai jumpa lagi Dalam video yang seterusnya Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi